Intro Kapolres Labuan Batu AKBP Frido Sitomorang menghimbau kepada seluruh masyarakat Labuan Batu Utara untuk mematuhi peraturan berlalu lintas. Menurutnya sudah banyak jatuh korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di wilayah Labura. Pengendara lalu lintas yang tidak menggunakan helm. Hal tersebut disampaikan Kapolres pada saat menjadi Inspektur Upacara pada Hari Kesadaran Nasional dan Tahun Keselamatan untuk Kemanusiaan Tahun 2018 di lapangan Bayangkara Polri Aikanopan. Kapolres Labuan Batu menyampaikan informasi pada seluruh peserta upacara bahwa pada saat ini Polri khususnya Polres Labuan Batu sedang melaksanakan operasi keselamatan Toba 2018 yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan berlalu lintas. Operasi itu juga merupakan perangkaian kegiatan untuk menciptakan situasi lalu lintas yang kondusif menjelang dan pada saat kelaksanaan pemilu kada serentak 2018 nantinya. Operasi yang dilakukan bukan untuk mempersulit masyarakat melainkan sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Kapolres juga menyematkan pin pelopor berlalu lintas pada Bupati Labura dan Ramil 01 Mayor Infantri TH Sibuan, Kadis Hub Heri Wahyu di Marpaung dan Hendrik Hidayat dari perwakilan PT Jasara Harja. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!